Bayi laki-laki ini bernama Riki, dia memiliki sayap di punggungnya sejak dia dilahirkan Awalnya sayap itu tumbuh sangat kecil, namun seiring berjalanan waktu sayap itu membesar hingga ibunya harus menutup ranjang bayi agar Riki tidak terbang Hari demi hari bergulir sampai sayap Riki tumbuh semakin panjang dan mulai terasa mengganggu Hal itu membuat ibunya membuatkan baju khusus yang membebaskan kedua sayap Riki Hingga saat bayi itu terus bertambah usia, sayap tersebut semakin mengalami perubahan yang drastis Sang ibu terus mendukung Riki sampai membelikan pakaian baru serta helm untuk melindunginya ketika Riki benar-benar bisa terbang